Ribuan kendaraan pemudik di jalur menuju ke Pelabuhan Merak, Kota Cilogon, Banten, baik di jalur Tol Merak maupun di jalur Arteri, Kota Cilogon, Sabtu 30 April terpantau mengalami lumpuh total. Kemacetan panjang kendaraan pemudik yang akan menuju ke Pelabuhan Merak bahkan mengular hingga belasan kilometer dari pintu Pelabuhan Merak sampai jalur Simpang Damkar menuju ke arah pusat Kota Cilogon. Kendaraan pemudik khususnya kendaraan roda 4 di jalur Arteri yang tertahan karena padatnya kendaraan pribadi roda 4 dari ruas pintu Tol Merak sama sekali tak bergerak karena berebut jalan dengan para pemudik kendaraan roda 2. Dasrun, salah seorang pemudik yang tengah melakukan perjalanan ke Pekan Baru Riau ini mengaku kendaraannya terjebak macet sudah hampir 5 jam. Bapak dari mana mau ke mana Pak? Dari rantai ke Pelabuhan dan ke Pekan Baru. Mau ke Pekan Baru? Ini udah kejebak berapa lama sih Pak? Dari jam 2 malam tadi ya, sudah sehubu, sudah lima jam. Kapol Res Jelogon Aga BP Sikit Haryono memastikan mekanisme pengangkutan penyeberangan tetap berjalan dan mengalirkan kendaraan ke kapal-kapal yang kosong. Ia juga meminta masyarakat untuk bersabar. Kondisi ini terjadi akibat membeludaknya jumlah kendaraan pemudik. Kondisi ini terjadi akibatnya jumlah kendaraan ke kapal-kapal yang kosong. Selain di jalur arteri, kemajutan kendaraan di dalam tol ke arah Merak mencapai km 90. Sehingga kendaraan yang akan keluar tol dialihkan ke exit tol Serang Barat. Sementara itu hingga H-3 tercatat sudah 595.802 orang penumpang dan total 143.746 unit kendaraan diseberangkan dari Pelabuhan Merak sejak H-10 lalu. Dari Kota Jelogon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara, Pewartakan.